Saudara pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak non-subsidi sejak tanggal 10 Februari kemarin. Kebijakan tersebut diambil karena tren turunnya harga minyak mentah dunia. Hal tersebut mendapat respon positif dari sejumlah pihak di Aceh Besar. Turunnya harga bahan bakar minyak non-subsidi mendapat respon positif dari masyarakat. Seperti yang terlihat di sejumlah SPBU seperti SPBU Tunggal, Cita Mulia, Lamsaing, Aceh Besar. Namun antrian kendaraan bermotor maupun mobil masih pada pengisian bahan bakar premium yang masih tinggi peminatnya di Aceh. Harga bahan bakar minyak non-subsidi yang turun bervariasi dan mencapai Rp800 per liternya. Saat ini harga pertalai Rp7.650 per liternya. Pertamak berada di harga Rp9.850 per liternya, serta solar non-subsidi Rp9.600 per liternya. Pada tanggal 10 pas jam 00, itu langsung kami ubah harga langsung di dispenser ataupun di pompa dispenser dengan harga di rotem pintu masuk. Tidak ada antusias yang luar biasa, tidak ada di tanggapan masyarakat pun, biasa-biasa saja. Maksudnya tidak ada hal-hal yang berlebihan. Sebagai informasi, harga BBM di beberapa wilayah berbeda karena adanya pemberlakuan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB yang berbeda untuk setiap wilayah.